Loncarkan PKP, siap 86 Ya hari ini saya melakukan penertiban arusol lintas di daerah Cawanguki bersama satuan anggota wilayah dari Pospol Cawanguki Pelanggaran yang terjadi disini adalah kendaraan dari era pancoran yang ingin menuju ke Uki Mereka itu gak mau repot-repot mengambil jarak jauh yaitu putar balik ke daerah Cawang Tapi mereka malah justru mengikuti busway Jadi mereka melewati jalur busway yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh kendaraan lain selain bus Transjakarta Tadi udah tau gak kalau disitu dilarang? Gak tau Baru pertama kali Baru pertama lewat sini Dari mana mau kemana? Itu dari apartemen MT Aryungo Iya terus? Itu pake aplikasi *** Itu pun motor balik ke luar Nah di depan ada bus tuh Ada bus tadi Iya itu bus? Tau gak itu bus apa? Bus? APTB itu bis APTB Itu kan jalur bus deh Nah itu juga Tapi sama sekolah itu cara *** Tapi setidaknya bentuk dan tipe bus itu udah tau dong itu bus apa? Enggak Kita pake *** Kita gak ngerti sampai dibikin kejauhi tukang kita Daerah sini memang daerah kita Baru pernah pertama kali Melihat dari situasi kondisi seperti itu Saya tetap mengambil tindakan untuk menilang pelanggar ini Jadi intinya tadi disitu udah ada rambu terpampang jelas Dan Mas pun mobil pertama yang mengikuti jalur busway Itu udah salah Dari situ udah salah kan? Jadi Mas kami tilang Tetap kami ajukan tilang Ya saya terima kasih diingatkan Cuma maksudnya Ya saya tau Memang baru pernah lewat mau gimana lagi gitu Setelah saya menemukan pelanggar kendaraan roda 4 atau mobil Saya kembali menemukan pelanggar Yaitu anak di bawah umur Dua orang yang menggunakan sepeda motor Dan tidak memakai helm Baru umur berapa kamu udah bawa kendaraan bermotor? 16 16 tahun? Iya Udah punya SIM? Belum kan? Kenapa berani bawa? Gak pake helm lagi dua-dua Bawa kemas dari saya sih Hah? Bawa kemas dari saya sih di deket tuh Intinya kamu itu masih di bawah umur Dua-duanya gak pake helm Ya Ini kalo kalian kenapa-kenapa di jalan gimana? Hmm? Orang tuanya izinin? Iya saya yang ngingin Ijinin orang tuanya? Ijinin Oh gitu Udah tau kan salahnya apa? Kalo kayak gini Jangan pikir ini hari libur Makanya seenak-enaknya Pake motor orang tua Rumahnya dimana? 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 Pulau Gebang dan mau ke Ukih Masa iya dari jarak yang seperti itu Mereka gak memakai helm Apalagi masih di bawah umur Timnya gak ada? STNKnya bawa? Gak bawa Gak bawa Mau pulang ambil STNKnya Atau motornya saya kandangin? Pulang aja Ya udah pulang Tapi gak mau motor Motornya disini Atau bawa handphone Telefon orang tua deh Suruh saudara atau siapa Suruh antarin kesini Dalam usia seperti ini Mereka seharusnya sudah lebih mematuhi aturan lalu lintas Sejak dini Agar nantinya Ketika mereka berantak dewasa Mereka akan lebih matang lagi Terhadap aturan lalu lintas yang ada Bisa gak? Coba lihat Gak tau jalannya apa pasnya Iya gak tau jalan di sini Bapas aja Kenapa nangis? Hah? Kalau kamu kenapa Kenapa kasihan nanti orang tua kamu Kedua anak ini sudah tidak menggunakan helm Apa terlebih kelengkapannya pun tidak safety bagi mereka Dia gak tau jalan sini Ya udah Kalau misalnya orang tua Memang gak tau jalannya Mau ke sini Dari Pulau Gebang kan Kata kamu Di eket Kamu pulang berdua Terus balik lagi ke sini Bawa STNK nya Motornya tetap Saya tilang dulu Tak saya tahan dulu motornya Ya yang saya lakukan ini bertujuan Agar kedua anak ini jirah Dengan tidak melakukan pelanggaran lagi Dan mereka juga sadar Karena hal ini sangat berbahaya bagi mereka Dan ini untuk keselamatan mereka sendiri Bukan untuk keselamatan saya Atau petugas lainnya